6 Zodiac akan banjir rezeki di akhir tahun 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas 6 Zodiac yang akan berpotensi untuk banjir rezeki Di akhir tahun 2024 Nah seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan diharapan teman-teman sudah ada Satu dekartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama yang akan berpotensi Untuk mendapatkan situasi yang akan banjir rezekinya Di akhir tahun 2024 Yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Ada tiga hal kenapa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Akan merasakan banjir rezekinya Di akhir tahun 2024 Yang pertama adalah Bagi teman-teman Leo Kamu juga seharusnya sudah mulai bisa untuk lebih bersyukur Karena apa? Beberapa masalah-masalah yang muncul Beberapa masalah-masalah yang terjadi Sudah mulai bisa Dan juga sudah mulai mampu untuk kamu selesaikan Sehingga bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Saya rasa kamu juga tidak perlu Ada kekhawatiran Tidak perlu ada ketakutan-ketakutan Yang harus ditakutkan secara berlebihan Karena ya apapun yang muncul Apapun yang terjadi pada posisi saat ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu juga seharusnya bisa untuk lebih mensyukuri Dengan segala hal yang baik Mensyukuri Dengan segala hal positif yang ada Di dalam posisi diri kamu saat ini Dan memang kalau bisa dikatakan saat ini Kamu juga merasakan Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Perkara-perkara yang terjadi Ada masalah inilah Ada masalah itulah Dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa kamu juga tidak perlu Ada hal-hal yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Karena ya biar bagaimanapun juga Dalam situasi kamu saat ini Kamu juga masih mampu untuk bertemu Dengan beberapa energi-energi Yang cukup positif yang ada Di dalam kerejekian kamu Dan Leo di akhir tahun 2024 ini Kamu juga akan bisa untuk merasakan Adanya beberapa hal-hal yang luar biasa Di dalam kondisi diri kamu Sehingga dalam kondisi saat ini Kamu juga akan bisa bertemu Dengan hal-hal positif Yang akan terus kamu rasakan Secara keseluruhan Dan yang terakhir adalah Segi emosi kamu juga cukup bagus Kamu masih mampu untuk menjaga Situasi emosi yang cukup baik Di akhir tahun 2024 Dan kemudian Zodiak yang kedua Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Taurus Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Tetap bersyukur ya Dalam situasi yang terjadi Di akhir tahun 2024 Kamu juga masih mampu untuk merasakan Adanya beberapa situasi yang cukup baik Yang ada di dalam diri kamu Ada beberapa problem Iya memang betul Kamu juga merasakan Ada beberapa problem yang terjadi Ada masalah inilah Ada masalah itulah Dan juga ada beberapa Masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa di sini Kamu juga harus bisa untuk lebih Mensyukuri Dengan beberapa keadaan-keadaan Yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Saat ini Ada beberapa masalah Iya Secara personal Memang kamu juga merasakan Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi Ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga Ada beberapa masalah-masalah Yang lainnya Tapi saya rasa di sini Kamu juga harus bisa untuk lebih Mensyukuri Karena apa Walaupun memang Ada beberapa perkara yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu juga masih mampu Untuk menyelesaikan Situasi-situasi yang ada Dengan sebaik mungkin Sehingga kalau bisa dikatakan Saat ini Kamu juga tidak perlu Ada hal-hal yang harus dikhawatirkan Secara Belebihan Dan kemudian juga Dalam situasi yang berikutnya Kamu juga terus mengalami Keberlimpahan rezeki Yang sangat Luar biasa Pada posisi Akhir tahun 2024 Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Nah seperti apa Untuk teman-teman Libra Bagi teman-teman Libra Bukan hanya soal Rezeki materi saja Tapi juga ada Beberapa rezeki-rezeki Yang lainnya Sehingga kalau bisa Dikatakan saat ini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Kamu juga harus bisa Untuk lebih Mensyukuri Dengan beberapa Situasi-situasi Yang ada Di dalam diri kamu Ada beberapa perkara Ya memang betul Secara personal Memang kamu juga Merasakan Ada beberapa Masalah-masalah Yang terjadi Ada masalah inilah Ada masalah itulah Dan juga Ada beberapa Masalah-masalah Yang kamu rasakan Tapi saya rasa Di sini kamu juga Tidak usah Terlalu ada ketakutan Tidak usah Terlalu ada kekhawatiran Yang harus dikhawatirkan Berlebihan Karena apa Dalam sisi rezeki Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Kamu juga masih Merasakan Adanya Beberapa Rezeki-rezeki Yang baik Yang ada Di dalam Posisi diri kamu Sehingga Untuk kedepannya pun Kamu juga Tidak perlu Ada beberapa Hal yang harus Dihawatirkan Secara Berlebihan Sehingga Bagi teman-teman Libra Akhir tahun 2024 Ada masalah Yang terselesaikan Dan kamu juga Akan mendapatkan Rezeki-rezeki Yang cukup baik Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Kita akan coba Untuk lihat Seperti apa Apakah Zodiac Kamu akan termasuk Termasuk Zodiac yang akan Mendapatkan Banyak rezeki Banjir rezeki Di akhir tahun 2024 Yuk akan Kita coba Lihat Seperti apa Tiga Zodiac Berikutnya Oke Langsung saja Zodiac yang Keempat Adalah untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Bagi teman-teman Scorpio Memang Kalau bisa Dikatakan Tahun 2024 Kamu juga Full sakit hati Ada banyak Sekali orang-orang Yang menyakiti Perasaan kamu Ada banyak Sekali orang-orang Yang mungkin Juga mengecewakan Kamu Tapi ya Serasa disini Kamu juga harus Bisa untuk Lebih bersyukur Kenapa Kamu harus bisa Untuk lebih bersyukur Karena ya Walaupun memang Ada beberapa Masalah-masalah Yang muncul Ada beberapa Masalah-masalah Yang terjadi Tapi disini Kamu juga Terus bisa mampu Untuk menyelesaikan Situasi yang ada Dengan sebaik mungkin Jadi memang Kalau bisa dikatakan Saat ini Kamu juga Tidak perlu Ada kekhawatiran Dan juga ada Ketakutan-ketakutan Yang harus ditakutkan Secara Belebihan Sakit hati Emang masih Kamu rasakan Tapi disini Kamu juga Tidak perlu Terlalu ada Ketakutan yang Belebihan Tidak perlu Ada masalah-masalah Yang harus kamu Cemaskan Secara Belebihan Karena dalam Situasi saat ini Kamu juga Masih bisa Untuk merasakan Adanya beberapa Situasi-situasi Yang terjadi Secara Keseluruhan Sehingga Kalau bisa dikatakan Saat ini Kamu juga Terus bisa Untuk Merasakan Adanya Beberapa Situasi-situasi Yang kamu Rasakan Secara Menyeluruh Sehingga Emang Kalau bisa Dikatakan Saat ini Kamu juga Tidak perlu Ada Kekhawatiran Kekhawatiran Yang harus Dihawatirkan Secara Belebihan Karena dalam Situasi Yang terjadi Saat ini Sediknya Bagi teman-teman Scorpio Kamu juga Masih bisa Menyikapi Semuanya Dengan Baik Dan termasuk Di dalam Posisi Rezeki Kamu juga Masih bisa Untuk Bertemu Dengan Beberapa Rezeki-rezeki Yang cukup Positif Pada Kondisi Saat ini Dan Zodiak Yang berikutnya Adalah Untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiak Cancer Bagi Teman-teman Cancer Terutama Bagi Yang sudah Berumah Tangga Disini Kamu juga Harus Bisa Untuk Lebih Bersyukur Dengan Beberapa Keadaan Keadaan Yang terjadi Di dalam Posisi Diri Kamu Ada Beberapa Masalah Secara Personal Memang Kamu Akan Merasakan Ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang terjadi Tapi Disini Kamu juga Tidak Usah Terlalu Khawatir Walaupun Memang Juga Ada Beberapa Masalah Yang muncul Ada Beberapa Masalah Yang terjadi Tapi Kamu juga Masih Bisa Untuk Merasakan Adanya Beberapa Hal-hal Yang Baik Yang Terjadi Di Dalam Diri Kamu Kamu Tidak Perlu Ada Ketakutan Kamu Juga Tidak Perlu Ada Beberapa Kekhawatiran Kekhawatiran Yang Harus Dihawatirkan Secara Adanya Berbagai Macam Rezeki Rezeki Yang Baik Merasakan Adanya Berbagai Macam Rezeki Yang Positif Baik Itu Rezeki Materi Ataupun Rezeki Secara Non Materi Jadi Teman-teman Cancer Akhir Tahun 2024 Akan Merasakan Banjir Rezeki Dan Kemudian Zodiak Yang Berikutnya Adalah Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Pisces Bagi Teman-teman Pisces Emang Juga Di Tahun Masalah Yang Silih Berganti Ada Masalah Inilah Ada Masalah Itulah Dan Juga Ada Beberapa Masalah Masalah Yang Lainnya Tapi Saya rasa Disini Kamu Jangan Khawatir Walaupun Secara Personal Ada Beberapa Masalah Masalah Yang Terjadi Tapi Kamu Juga Masih Bisa Untuk Terus Mencermati Segala Situasi Yang Ada Dengan Positif Sehingga Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Pisces Kamu Juga Harus Bisa Untuk Lebih Bersyukur Dengan Segala Kebaikan Yang Dapat Kamu Rasakan Dan Di Akhir Tahun 2024 Teman-teman Pisces Pun Juga Akan Bisa Merasakan Ada Beberapa Rezeki Rezeki Yang Baik Sehingga Dengan Adanya Beberapa Rezeki Yang Baik Tentunya Juga Nanti Akan Menghadirkan Situasi Yang Positif Yang Akan Terus Terjadi Di Dalam Posisi Diri Kamu Jadi Pisces Di Akhir Tahun Ini Kamu Akan Melamai Beberapa Rezeki Rezeki Yang Terus Terjadi Baik Itu Rezeki Materi Ataupun Rezeki Non Materi Jadi Inilah 6 Zodiac Yang Akan Mengalami Banyak Uang Banyak Rezeki Di Akhir Tahun 2024 Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh